5 gram, 1 sendok makan ini kemudian kita campurkan ke dalam 1 liter air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, salam tandan perduri berjumpa lagi bersama kami channel Bekebun 78 terima kasih anda masih terus bersama kami menyaksikan video-video yang kami sajikan kehadapan anda, teman-teman pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat pupuk dari garam sebelumnya kita sudah membahas mengenai manfaat garam kita sudah ketahui pada video sebelumnya bagaimana apa saja manfaat garam untuk tanaman sawit, nah pada hari ini saya akan mengajak anda semua, teman-teman semua untuk menyaksikan bagaimana kita membuat garam tersebut menjadi pupuk yang dapat kita gunakan pada tanaman sawit, seperti apa? mari kita saksikan prosesnya nah ini kita akan membuat pupuk khusus garam bagaimana prosesnya? nah saya memilih proses yang tentunya yang paling mudah ini teman-teman memang ada beberapa cara yang bisa kita lakukan tapi disini saya membuat proses yang paling mudah dimana dengan proses tentunya teman-teman semuanya bisa melakukan dan bisa langsung menguji coba di rumah yang pertama apa yang perlu kita siapkan nah ini tentunya ada selalu timbangan teman-teman jadi untuk mengukur berapa banyak garam yang kita perlukan untuk kebutuhan kita kemudian ada air disini saya buat hanya satu liter karena saya akan buat pada hari ini hanya untuk satu pohon saja sebagai contoh bagi kita semua supaya lebih mudah untuk prosesnya kemudian disini sudah saya siapkan garam sudah ada garam nah sekarang berapa sih teman-teman kebutuhan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman berapa saja kebutuhan dari garam tersebut karena ini hanya untuk satu pohon teman-teman dalam bentuk larutan maka saya siapkan garam hanya satu sendok makan atau kurang lebih sekitar lima gram lima gram saja satu-satu sendok makan ini kalau sudah saya timbang tadi disini sekitar lima gram sudah saya timbang sekitar lima gram satu sendok makan ini kemudian kita campurkan ke dalam satu liter air itu saja teman-teman jadi tidak terlalu sulit dan ini untuk kita aplikasikan kepada satu pohon sekarang kita campurkan saja langsung saja prosesnya ini kita masukkan sudah sepuluh makan tadi kemudian kita aduk sampai betul-betul larut teman-teman ini cara yang pertama cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan kalau sudah terlihat tercampur selesai kita campurkan nah air satu liter ini teman-teman ini bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman sawit satu pohon jadi bisa kita kelilingkan memang ada pertanyaan dari teman-teman untuk kaji nomoto beberapa waktu yang lalu apakah satu liter itu bisa mengelilingi pohon sawit jika memang tidak bisa mengkelilingi paling tidak kita bagilah teman-teman bagaimana caranya agar air ini bisa cukup kita bagi ke empat penjuru pohon sawit tersebut jadi dengan jarak kurang lebih sekitar satu meter lebih dari pangkal pohon kita siramkan jadi ini cara yang pertama cara yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan nah kemudian teman-teman saya akan menjelaskan cara yang kedua kalau tadi cara yang paling mudah yaitu dengan mencampurkan kresel 2 liter langsung kita siramkan nah ini cara kedua yang bisa kita lakukan apabila kita ingin membuat larutan dalam jumlah yang cukup banyak bagaimana caranya garamnya teman-teman ini kita siapkan 1 kg 1 kg garam kemudian kita larutkan ke dalam airnya ini 5 liter teman-teman ini cara yang kedua jadi 1 kg garam kita larutkan ke dalam 5 liter air kemudian kita haduk seperti tadi kita haduk dengan merata sampai dengan hancur dan akan menjadi larutan pekat ya 5 liter air ditambah 1 kg garam 1 kg garam itu akan menjadi larutan yang sangat pekat nah ini jangan langsung kita aplikasikan boleh kita aplikasikan bagaimana caranya caranya adalah kita ambil 50 ml dari larutan garam tadi teman-teman yang 1 kg kita campur dengan 5 liter air kita ambil 50 ml 50 ml seperti ini misalnya kita ambil 50 ml kemudian kita siapkan lagi airnya 1 liter kita siapkan lagi air yang 1 liter larutan pekat larutan pekat yang 50 ml kita campurkan lagi dengan air yang 1 liter ini sebagai contoh saja teman-teman kita campurkan lagi ke dalam 1 liter kita aduk ya kita aduk sebagaimana seperti pengadukan yang pertama tadi kemudian baru kita bisa aplikasikan jadi urutannya 1 kg dicampur dengan 5 liter air kita ambil 50 ml kita campurkan lagi dengan 1 liter air baru bisa kita aplikasikan ke tanaman sawit kita jadi itu adalah cara yang cara yang kedua teman-teman nah ini cara yang kedua jadi bisa kita lakukan apabila kita ingin membuat dalam jumlah yang cukup banyak begitu caranya teman-teman nah kemudian ada juga pertanyaan pertanyaan dari juga teman-teman teman-teman apakah mungkin sama dengan aja nemoto apakah bisa diaplikasikan langsung bisa saja teman-teman jadi ini cara yang ketiga cara yang ketiga bisa kita lakukan garam tadi kita aplikasikan langsung ke tanaman sawit kita ya berapa banyak dosisnya ini tergantung kita teman-teman jadi mungkin bisa teman-teman lihat di video-video teman-teman kawan-kawan kita yang sudah melakukan contoh-contoh yang sudah melakukan aplikasi ada yang meaplikasikan satu kilo sampai dengan dua kilogram jadi mereka taburkan langsung ke sekitar pangkal pohon sawit ya dengan jarak seperti biasanya itu mereka taburkan langsung antara satu kilo sampai dengan dua kilo itu cara aplikasinya nah ada juga yang mengaplikasikan dengan cara membuat lubang di empat penjuru kemudian satu kilo sampai dua kilo tadi kita tinggal masukkan ke dalam lubang tersebut jadi disini ada tiga cara yang bisa kita lakukan cara yang pertama yang saya lakukan tadi adalah cara yang paling mudah dengan menyiapkan satu sendok makan campur dengan satu liter air kemudian yang kedua kita buat dulu larutan pekat satu kilo dicampur dengan lima liter air kita ambil lagi kita campurkan lagi dengan satu liter kemudian cara yang ketiga apabila kita tidak mau membuat larutan ini kita bisa langsung menaburkan garam tersebut menaburkan tadi antara satu kilo sampai dengan dua kilo dan untuk menaburkan ini tentunya kita harus melihat kondisi teman-teman jangan sampai kondisi saat cuaca ekstrim seperti saat ini dimana kita tahu bahwa saat ini musim kemarau sehingga air di sekitar kelapa sawit tentunya sangat minim sekali padahal untuk dapat menyerap pupuk itu sawit membutuhkan air yang cukup oleh karenanya sebaiknya kita melakukan pemupukan terutama garam ini adalah ketika pada saat ada curah hujan yang turun cuaca ekstrim saat ini tentunya tidak bagus untuk kita aplikasikan karena tentunya akan kebanyakan dari apa yang kita tanam nanti akan kita taburkan nanti itu akan kita yang akan mengalami kerugian karena banyak sekali mungkin dari garam atau pupuk yang kita taburkan itu akan meluap atau menguap sia-sia sehingga sebaiknya kita melihat cuaca apakah ada turun hujan atau curah hujan apabila memang ada curah hujan dan sebaiknya memang kita lakukan pada pagi hari di bawah sekitar jam 8 kenapa harus dilakukan di pagi hari karena uap di dalam tanah itu masih sangat tinggi sehingga akan menyerap pupuk akan mencairkan pupuk dengan lebih cepat atau dengan sore hari jadi tinggal kita tergantung kapan kita bisa akan melaksanakan pemupukan tersebut jadi demikian teman-teman yang bisa kita lakukan ada 3 cara yang bisa kita lakukan dan mungkin masih banyak lagi cara-cara yang lain yang bisa kita coba untuk di-coba untuk di-aplikasikan nah teman-teman tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana proses pembuatan garam yang dapat kita jadikan sebagai pupuk tanaman sawit semoga apa yang kami sajikan tadi mendapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum Wr. Wb Salam Tandaan Berduri Assalamualaikum Wr. Wb 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 Terima kasih.